Inilah Surat Rasul Yudas, Pasal 1 Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yaakobus Kepada semua orang yang telah dipanggil oleh Allah Allah Bapak mengasihi kamu, dan kamu dipelihara oleh Yesus Kristus Semoga Allah memberikan rahmat, damai sejahtera, dan kasih berlimpah-limpah kepadamu Allah akan menghukum orang jahat Teman-teman yang terkasih, aku ingin menulis kepadamu tentang keselamatan yang kita terima bersama Aku merasa terdorong untuk menulis hal yang lain kepadamu Aku mau menasehati kamu, supaya kamu berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan Allah kepada umatnya Allah telah memberikan iman itu sekali, dan cukup untuk selamanya Ada beberapa orang yang menyusup ke tengah-tengahmu Merekalah orang yang telah dihukum karena perbuatannya Sudah lama nabi-nabi menulis tentang mereka Mereka melawan Allah dan menyalahgunakan anugerah Allah untuk melakukan dosa Mereka menolak mengikut Yesus Kristus, penguasa, dan Tuhan kita Aku mau mengingatkan kamu tentang sesuatu yang telah kamu ketahui Ingat bahwa Allah telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir Namun kemudian mereka yang tidak percaya telah dibinasakan oleh Allah Dan ingatlah, malaikat-malaikat yang mempunyai kuasa tidak menjaganya Mereka meninggalkan rumahnya Maka Allah telah menahannya dengan belenggu abadi di dalam kegelapan Dia menahan mereka untuk dihakimi pada hari yang besar itu Ingat juga, Sodom dan Gomorrah dan kota-kota di sekitarnya Kota-kota itu sama seperti malaikat-malaikat Kota-kota itu penuh dengan dosa perzinaan dan perbuatan yang salah Mereka menanggung hukuman api yang kekal sebagai peringatan bagi kita Demikian juga orang yang menyusup ke tengah-tengahmu Mereka dikendalikan oleh mimpi Mereka juga mencemarkan tubuhnya dengan dosa Mereka menolak kuasa Allah dan menghina malaikat-malaikat yang mulia Penghulu malaikat Mikael pun tidak melakukannya Mikael bertengkar dengan iblis tentang siapa yang akan memiliki mayat Musa Mikael tidak berani menyalahkan iblis dengan kata-kata celahan Tetapi ia mengatakan Tuhan menghukum engkau Mereka itu mencela yang tidak diketahuinya Mereka tahu beberapa hal bukan dengan berpikir Melainkan secara naluri seperti binatang yang tidak berakal Hal itulah yang membinasakannya Celakalah mereka Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain Demi uang Mereka jatuh ke dalam kesesatan seperti bileang Dan mereka memberontak seperti korah Sehingga mereka binasa Dengan berani mereka ikut dalam perjamuan kasihmu Namun mereka hanya mementingkan dirinya sendiri Dan mencemarkan perjamuan kasihmu Mereka seperti awan yang tidak berair Yang berlalu ditiup angin Mereka seperti pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah Pada musim buah Yang akar-akarnya dicabut Dan akhirnya mati Mereka melakukan yang memalukan Seperti buih kotor pada ombak Mereka seperti bintang-bintang Yang berjalan di angkasa Tempat yang paling gelap Telah disediakan buat mereka itu Untuk selama-lamanya Henoh keturunan Adam yang ketujuh Juga telah bernubuat tentang mereka Lihatlah Tuhan datang Dengan beribu-ribu malaikatnya yang kudus Untuk menghakimi setiap orang Ia akan menghakimi semua orang Dan menghukum semua yang melawan Allah Allah akan menghukum mereka Karena yang jahat Yang dilakukannya melawan Allah Dan dia akan menghukum orang berdosa Yang melawannya Ia akan menghukum mereka Karena semua hal yang jahat Yang diucapkannya melawan Allah Mereka itu selalu menuntut Dan mencari-cari kesalahan orang Mereka selalu melakukan yang jahat Yang ingin dilakukannya Mereka menyombongkan diri Dan mengangkat-angkat orang lain Untuk mendapatkan yang diinginkannya Peringatan dan nasihat Teman-teman yang terkasih Ingatlah yang dahulu telah dikatakan kepadamu Oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus Mereka telah mengatakan kepadamu Menjelang akhir zaman Akan tampil Pengejek-pengejek Yang hidup menurut hawa nafsu Yang melawan Allah Mereka lah yang menimbulkan Perpecahan di tengah-tengah kamu Mereka dikuasai oleh Keinginan-keinginan dirinya yang berdosa Mereka tidak memiliki roh Tetapi kamu Teman-teman yang terkasih Kamu harus saling menguatkan imanmu yang suci Berdo'alah dengan roh kudus Peliharalah dirimu Dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Yang akan membawa kita Kepada hidup yang kekal Tolonglah mereka yang ragu-ragu Selamatkanlah mereka Dengan menariknya dari api Tetapi hati-hatilah Bila kamu menolong orang berdosa Bencilah juga Terhadap pakaiannya Yang telah dicemarkan oleh dosa Pujian terhadap Allah Allah kuat Dan dapat menolong kamu Supaya kamu jangan jatuh Ia dapat membawa kamu Kehadapan kemuliaannya Dengan tidak ada kesalahan padamu Dan memberikan sukacita Besar kepadamu Dialah satu-satunya Allah Yang menyelamatkan kita Bagi dialah Kemuliaan Kebesaran Kuasa Dan wewenang Melalui Yesus Kristus Tuhan kita Sepanjang masa Dahulu Sekarang Dan sampai Selama-lamanya Amin